Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan alasan dirinya menghapus unggahan foto stupa Candi Borobudur yang diedit dengan wajah Presiden Jokowi Dodo agar masyarakat tidak memperoleh informasi sesat. Selain itu, Roy Suryo mengungkapkan dihapusnya unggahan itu demi masalah terkait wacana. Naiknya tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 kembali kepada proporsinya. Tak hanya itu, Roy Suryo juga mengatakan unggahannya itu juga menimbulkan provokasi yang dilontarkan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dirinya berinisiatif untuk menghapus unggahan stupa Borobudur yang diedit dengan wajah Jokowi tersebut. Selain itu menanggapi namanya menjadi trending topic di Twitter, Roy menganggap hal tersebut hanyalah pengalihan isu yang dilakukan oknum tertentu. Sementara ketika ditanya apa yang dilakukan ketika dilaporkan atas unggahan tersebut, Roy mengaku akan menyampaikan detail-detail yang harus dilakukan. Hanya saja Roy tidak menjelaskan lebih jelas terkait detail yang dimaksud. Diberitakan sebelumnya, nama Roy Suryo menjadi trending topic di Twitter pada hari ini Rabu 15 Juni. Hal tersebut bermula dari unggahan Roy Suryo berupa foto stupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Jokowi Dodo di akun Twitter pribadinya pada Jumat 10 Juni. Dalam unggahannya tersebut, ia mengunggah dua foto stupa Candi Borobudur yang sudah diedit dan menggantinya dengan wajah Jokowi. Selain itu, ia juga mencuitkan terkait wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 yang menimbulkan protes di masyarakat. Menurutnya, wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menimbulkan kreativitas yang dilakukan oleh netizen. Salah satunya adalah dengan mengedit stupa Candi Borobudur dengan wajah Jokowi. Tak hanya itu, foto tersebut juga tertulis alasan naiknya harga tiket Candi Borobudur lantaran digunakan untuk tambahan dana pembangunan ibu kota Nusantara. Buntut dari postingan ini, nama Roy Suryo menjadi trending topic dengan tagar hashtag tangkap Roy Suryo. Hanya saja saat ini Roy Suryo telah menghapus postingan tersebut dan memberikan alasan terkait penghapusan tersebut melalui sebuah cuitan pada Selasa 14 Juni. Selain itu, Roy Suryo mengaku bahwa unggahan foto tersebut didapatnya dari pengguna akun Twitter lainnya dan mengunggah link akun yang dimaksud. Hingga Rabu pagi, tagar tangkap Roy Suryo menjadi trending topic nomor 1 di Twitter dengan 10,5 ribu cuitan. Beragam komentar pun dituliskan oleh netizen terkait postingan foto Roy Suryo tersebut. Terima kasih telah menonton!